Sekolah, lihat tuh di media masa itu, pemberitaan-pemberitaan yang negatif, nah begitu. Sebagai fakta sosial, fakta sosial sebenarnya agak permasalahan tentang misalnya, rendahnya prestasi belajar siswa ya ini, itu karena kurikulum yang salah, atau karena kemungkinan kepala sekolah yang tidak kecus, atau memang siswanya yang buruk, atau lingkungan pendidik yang kemudian tidak kondusif, atau biaya pendidikan yang terlalu mahal, atau peran orang tua yang tidak begitu proaktif, dibahaslah dalam hal ini, dicari akar masalahnya. Begitu. Eh, yuk, mau nangis gak apa-apa. Tidak beresolusi, bukan saya marahi. Samen itu dari awal, itu persepsinya marah, sehingga kemudian bingung, dengan memperbedakan diri sendiri, tidak, tidak beresolusi. Sebenarnya kalau tidak secara seperti ini, mau cara bagaimana lagi, Samen tidak bisa menulis dengan baik. Tidak beresolusi, ini yang namanya dianggap auto-plagiasi. Ini namanya auto-plagiasi, auto-plagiasi itu, Samen, itu untuk 6 bulan penyara, atau bayar pengacara Rp600.000. Karena tidak ada satu pun, dalam satu peradab, ini yang kalimat Samen yang mana, gak ada. Satu sampai ini loh, ini kalimat sahabat. Tahu lah, tahu. Nah iya, apa yang mau disampaikan? Nah, makanya ini, mumpung sekarang, mumpung masih jauh, sudah meter lapan. Kalau sudah meter lapan, sudah terlambat sekali. Saya, nah sekarang saya ya, apa yang dapat disimpulkan dari kutipan ini? Asal-asal manajemen. Seringkali manajemen sekolah tidak bisa dilaksanakan dengan baik karena kepala sekolah tidak memahami filosofi manajemen dalam arti yang sebenarnya. Kalau kita review lah, manajemen yang berasal dari bahasa Perancis itu, seharusnya sekolah dalam mengelola siswanya itu melalui proses perencanaan, perencanaan, hingga mencapai sadarannya yang ketik. Ironisnya, wow gitu, mumpung-mumpung, ironisnya, tidak banyak kepala sekolah yang peduli terhadap proses perencanaan itu. Akibatnya, siswa menjadi tidak berprestasi, keuangan lebih buruk, lalu apa yang menjadi atas termesalahan dari hal itu semua? Paragat kedua, pemerintahan jawab pos dalam tangan sekian-sekian, Apalagi hal itu diperkuat dengan data dari kementerian penderitaan. Taruh dah itu, ini, 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 itu baru seru itu. Karena opening statementnya menarik, wah panas sih. Nah, iya lho, coba, galak lah keusahaan, galak lagi, istilahnya jaman, apa yang galak? Nah, kalau sekedar gugur kewajiban, biar dosennya senang, ya, kalau motivasinya, ya, dapatnya itu. Banyak nilai A yang kita, kemudian berdampak pada peningkatan kemampuan istim kita menulis. Karena dia profil kastis, ya, dia gak, ini, misalnya efektif, jadi efektif, nah, kurang kalak. Jadi, kesalahan kedua, ya, ketika kita lomba itu kalah, itu karena membiarkan kesalahan yang kalak, yang menyolok mata. Yang mesti, mesti salah. Mesti gak bisa digugat, wah ini kan mesti salah. Ini yang mematah, ya, ini. Iya, di depan kalimat pertama. Wah, ini lho, orang ini harus gak, 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 gak cerdik, sudah gak cerdik, kemudian juga tidak disipin dalam menulis, terus berkesimpulan seperti itu. Malah saling baca selanjutnya. Dari performa awal, jangan menyangkinkan. Iya, kan? Jadi, kalimat awal, opening statement, atau kalau dalam orang-orang yang menyali, itu menjadi kalimat ikonik kamu, yang paling pertama. Karena orang bisa lari ke halaman dua, ke halaman tiga, itu dari panggungan. Nah, kali pertama, ya, bisa dari fakta sosial, dari quote-quote orang yang kemudian berkenal, ya kan? Statement tertentu, ya, segala-segala. Dia harus matang, nanti kalimat, kalimat yang paling menjual yang mana? Nah, dari sekian paragraf yang kamu susun, sampai 12 halaman ini, mana yang menjadi kalimat utama kamu? Taruh di introduction. Kenapa konteks penelitian? Kenapa konteks penelitian? Baik sosokan? Ini sebenarnya tugas? Bukan, sebenarnya itu bukan alasan penyangkalan ini, alasan kamu memilih itu. Karena ini pakai metode kualitatif. Metode kualitatif. Kenapa pendahuluan itu karena terbelakang? Kalau terbelakang itu kuantitatif. Harusnya, kalau kamu konsisten, pendahuluan, di bab lima, apa? Ini bab lima. Bab berapa? Penutup, ya? Harusnya, penutupan. Tapi ketulis penutup. Ini pendahuluan. Harusnya, kamu sudah sumptah sih, lihat ya? Mungkin pendahuluan. Penutupannya, gitu. Penutup, Kak. Kok nggak penutupan? Nah, enggak tahu. Ini mati saja. Iya. Saya samband. Aku yakin ini kopi pastor, jelas. Itu kalau pemimpasinya enggak, Pak. Ini tuh, alimahmu sih, ini. Tulis lagi. Boleh. Iya, alimahmu. Kalimahmu. Kalimahmu, kan? Nah, ibu jenisnya auto-plagiasi. Padahal kalau kayak sepatu adidas, sampai nggak merek sepatu adiduas. Oh, enggak sama, Pak. Iya, enggak sama. Tapi, anu, mirip gitu kan. Identik. Seperti kasusnya wargob sama wargob. Wargob. Beda, lak. Itu ada i-nya, ini enggak. Tetap aja kan identik. Nah, cara memparafrasetkan. Saya tahu, maksud kamu memparafrasetkan. Nah, cara memparafrasetkannya itu tidak terdah, tidak pakai pesaurus, ya. Ini, instrukturnya sama, Mas, ya. Instrukturnya kalimatnya, milik-milik penulis artinya masih sama, gitu. Coba, ini aneh enggak? Management sekolah merupakan sistem pengelolaan sekolah. Ini definisi yang mendefinisikan apa, Pak? Iya. Murat, ya? Murat. Iya, lama-lama, ya. Ini ujit sekedar kulit pastor, ya. Soalnya, kita ini kuliah di Winmalang, ya. Standar akadetinya juga harus tinggi, kan. Ya, jadi, ini namanya redundant sekolah-sekolah. Kan bisa diganti pengelolaan lembaga pendidikan. Yang, misalkan, manajemen sekolah merupakan sistem pengelolaan sekolah yang mengelolaan lembaga pendidikan sekolah, untuk masukkan sekolah. Asyam. Asyam, bro. Kan, orang jadi tahu, karena berpikirnya yang semacam itu. Misalkan, ini didikannya orang yang menarik, lain lombakan, sih. Mumpung, nak, dari lombak, sikatnya, ini, saya, enggak. Kalian, kalau gak tahu, udah hajarin lalu, gitu, lalu. Manajemen sekolah merupakan sistem pengelolaan sekolah. Enungkan lokepa sekolah. Untuk masukkan sekolah. Inilah gunanya kita praktek nulis itu. Praktek nulis beri solusi. Terus, dia ini kalau nulis, tidak SPOK. Tahu SPOK? Apa? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Untuk, Untuk canjian strukturnya. Maksudnya biye. Terus struktur, Pak. Terus struktur itu maksudnya gimana? Oh, bisa dipahami. Bisa pahami. Ini, benar-benar, enggak. Mana subjeknya? Kalau ini enggak ada subjek. Oh, enggak ada subjek. Makanya kan kemana saya suruh, ayo menulis satu paragraf, apa gitu? Satu paragraf saja. Iya, gitu. Ngapain? Kalau saya menulis artikel, makalah, tanpa, susah. Kenapa subjek itu? Biar saya tahu. Oh, sambil ini enggak bisa membuat kalimat efektif dan efisien. Kalimat efektif itu kalimat yang tadi ada subjek, predikat, objek, dan keterangan manajemen sekolah merupakan bagian besar dari sistem penelolaan lembaga pendidikan menuju penelolaan pendidikan yang lebih efektif tanpa ada manajemen sekolah kepala sekolah tidak bisa memajukan lembaga pendidikannya oleh karena itu perlulah penelolaan sumber daya manusia yang lebih optimal terutama pada level lembaga subjualan hal itu yang berkuat oleh saya teman nanti gak usah terburu-buru ini kan kejawabku deadline kemudian para deadline mengalankan segala cara sementing tebal, sementing 10 alaman sementing 12 alaman akhirnya yang terjadi ya saling bersaniwara kamu bersaniwara saya akan-akan bisa menulis saya akan bisa tentas dosen kemudian tidak tahu kemampuan real sebenarnya yang kamu miliki karena kamu kan hanya menjaga status bahwa kamu itu masih rajin terus menutupi kelemahannya padahal maksud dari kemampuannya tidak menutupi kelemahan memang menobati kalau seperti ini menutupi menutupi yang seakan-akan bisa memang kadang-kadang kejujuran itu pahir karena kalau orang sakit kemudian gak jujur dosennya pun juga ngasih obat salah sehingga kemudian malah penyakitnya berlaru-laru masih ada gitu orangnya itu masih ada sehingga kemudian gak berani untuk diskusi tentang tulisannya saya sendiri juga enggak enak kenapa saya sering mengisi pada lembaga lain, kampus lain tapi kenapa yang lembaga yang mahasiswa saya sendiri tidak pernah bertanya kepada saya kan kamu rasa kenal jeritan saya misalnya wah aku digawai kampus-kampus lain sedangkan maksudnya saya sendiri yang setiap hari ketemu maksudnya juga sudah ditemui kok enggak pernah diskusi kan yang lain ya misalnya misalnya masih paragraf 1 jadi nulis itu kalau bisa satu halaman itu 4 paragraf atau 3 paragraf dan porsinya sama antara paragraf 1 dengan yang lain itu menunjukkan sistematisasi berbikir tidak ada yang gemuk, terlalu gemuk tidak ada yang terlalu tipis pas setiap halaman referensinya ya 10 sampai 15 kalau gini yang ngomong manajemen bahwa manajemen seni melaksanakan dan mengatur itu siapa saja maksudnya cuma satu orang lah ya kan banyak kan nah jadi manajemen sebagaimana dikatakan para ahli sarjana pendidikan seperti A, B, J, D, D dikatakan ya artinya maksudnya kan ulas oh dia tahu bahwa konstruksi pengertian manajemen itu dari abad 18 sampai abad 21 itu matum matum tidak hanya dari tidak hanya dari toko barat toko islam ya apa berarti dia tidak mengalami kemiskinan teori untuk memperbustakaan sampai lantai 4 ini maksudnya bukunya cuma satu kan ya baco ya itu memang gaya orang akademik begitu jadi kaya dusi itu misalnya performa performa kalimatnya itu meyakinkan terus performa literatunya juga meyakinkannya hal seperti itu orang saya kan gak kalau losteng ya apalagi ya misalnya ya kekuatan tulisan kamu tidak ada narasi tapi tabel tabel misalnya pengertian pendidikan dari toko muslim ini dari toko barat ini dari toko indonesia seperti ini wow cantik gak? cantik makanya skema misalnya respektif barat ciri-cirinya ini misalnya ini senyata nya bagi makanya kok saya siapa yang ditembak dalam hati Widi itu begitu ya saya di-roasting apa ya mumpung ada orangnya kan begitu biar ingat selamanya biar ingat selamanya apa badannya efektif sama ini yang lain efektif apa efektif efektif apa efektif itu sesuai dengan visi tersebut 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 dari tulisannya biar gak jadi wanita lugu lugu lucu woblok biar gak mudah dipermainkan sama jawa efektif apa lugu waktunya sesuai tepat sesuai tepat sesuai tepat sesuai tepat sesuai tepat sesuai efektif efektif itu sesuai dengan visi misi yang digaga efisi ya tepat waktu Berarti kan biayanya terjangkau Nah itu biar Oh berarti arah ini gak sepeda Tapi benar-benar menguasai setiap kalimat Setiap urusannya Lanjutlah Manajemen sekolah mengetahui Galaktivitas Nah ini ya Ini itu Bukan tulisan anak Uwin Ini jelas bukan tulisan anak Uwin Kenapa? Katanya anak Uwin ya Mana? Islamnya mana? Gak ada sama-sama Kamu percaya bahwa Kurang itu sebagai sumber inspirasi? Percaya? Kamu gak nampak disini? Kamu percaya Nabi Muhammad Sebagai sumber inspirasi? Percaya, tapi gak nampak disini Quote-quote dari Nabi Muhammad gak nampak disini Nah kemarin nyatuh enggak Kenapa? Katanya Bapaknya kita harus berkewet-kewet Gak ada ya Ini kalau misalnya kita mutip ayat Itu ditaruh dimana ya? Loh? Istilah manajemen dalam lalu perantuan itu ada enggak? Gak ada Gak ada ya, apa-apa kali itu? Berarti setelah pendapatnya orang Di parahasi selesai biasa kita Terus itu sesuai dengan aku? Rasakan ya, rasakan ya Misalnya kamu nulis ya Kamu beropini Terus diikuti Teori Satu ya Ada teori terus kamu ikuti Mana yang lebih besar? Teori terus kita mengikuti teori Berarti kamu jadi orang kecil ya Kalau kamu jadi orang Pendapat kamu guru Baru diikuti orang kecil Menunjukkan ketokohan kamu Loh, istilah kalau ingin baca ada begitu Berarti ini Pak, berarti kita baca dulu Menjelaskan orang kecil Iya Lalu kita buat kalimat sendiri Nah itu berarti kan kita menguasai Loh, argumentasi saya itu didukung oleh tokoh-tokoh yang lain Padahal Padahal Loh, itu tapi itu trik Oh Berarti kamu itu bukan upai Nanti kamu ini pakar Kamu memposisikan diri pakar dengan yang lain Kalau Nolah jangan, 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 jangan Terus kamu di belakang Kita gelang kan Nggak, orang boleh Mana Terus kapan namamu terangkat? Harus lebih pedih nolis itu Bahwa Persoalan manajemen ini Tidak hanya menjadi kajian di barat Sehingga sebelum itu Al-Quran pun sudah menegaskan Dalam suatu latihan ini Nabi Muhammad pada abad Pernama saya Sudah mengisyaratkan manajemen Sebagai salah satu Pilar pondasi dalam menolak organisasi Seperti mana Disebutkan dalam perangannya Tapsir Tapsir Ini keperbiakan Apa bedanya Seperti ini Nggak ada bedanya Nggak ada bedanya Kelanginnya nggak jelas Islam disini sebagai Satu mempromosikan Dua Menintegrasikan Jadi kita membawa Uwin itu identitas Ke Uwinannya nampak dalam tulisan Dalam warya ilmiahnya Ini menunjukkan Bahwa kita ini Ada semangat Bahwa manajemen itu sangat dekat Bahkan menjadi bagian yang kita terpisahkan Dari nilai-nilai Islam Harus berani Kalau nggak begitu Apa bedanya Uwin Walang dan Uwin Ades-ades Mampir Muhammad Bahwa kan Bahkan Apa mutu Mute ke apa Kan lulus mutu Mana jumlah sekolah mengembangkan mutu Kualitas Ya itu persamaan kata Kualitas apa Mutu Nah itu mulut Itu mulut Bantuk Nilai dari Sesuatu Tidak tahu Tidak tahu Tidak mau coba buku Yang ini Tandar Bapak Saya jadi Widi ya Paradigma mutu Dalam Dalam pendapat Para sarjanawan itu Banyak Satu Quality insurance Memenuhi standar Terbentuk Yang tinggi Itu sebagai Mendekatakan Lejuran Atau dua Keep class 1 customer Dekat dengan pelanggan Kadang-kadang Prosen yang bermutu Itu Bermutu Itu bermuka tua Sesuatu yang bermutu Itu tidak harus Memenuhi standar Ya Tapi Dekat dengan pelanggan Pun juga Bagian dari mutu Misalnya Mobil yang paling mahal Itu bermutu Yang paling laris Meskipun keamanannya tinggi Mercy Mercedes Paling aman Ya kan Tapi yang paling laris Apa? Makah Kenapa? Murah Banyak mengisi orang Dekat dengan pelanggan Nah Check of culture Perubahan budaya Nah Si Widi Sebelum Masuk kuliah saya Mungkin lagi janggu Tapi Setelah masuk kuliah saya Sudah mulai berani Mulai menulis Sudah perubahan Berani ngomong Berani lebih bergubah Perubahan budaya Perubahan manset Itu juga bagian dari mutu Ada kondisi Sifrohmen Pengembangan berkelanjutan Tergantung masyarakatnya siapa Jadi kita menulis Misalnya manajemen mutu Sekolah Mutu perspektif mana Jadi bukan mutu Adalah kualitas Kualitas adalah mutu Itu tidak menjawab Pertanyaannya Untuk memajukan Dan mengembangkan Kira-kira Wim malam Bisa masuk gak? Gak bisa Nanti petebalan Nanti petebalan Tidak bisa masuk ya? Tidak bisa masuk ya? Menajukan program Apa badannya Mengembangkan ya? Mengembangkan tumbuh Tumbuh dan berkembang Apa badannya? Kalau tumbuh itu gak tambah banyak Kalau berkembang tambah banyak Contoh yang lebih mudah dicernak? Pohon Pake pohon boleh gak? Boleh Ini kan menguji Menguji konten keilmuan manajemennya ya? Ya pohon itu Kalau misalkan dari kecil ke besar Itu tumbuh Tapi kalau dia makin banyak Itu tumbuh itu Berkaitan dengan aspek visi Penambahan visi Tubuh kita itu tumbuh Banyak panjang lah Berkembang fungsinya Tidak hanya untuk Tapi juga untuk Bisa ngedil Jadi berkembang itu terkait dengan fungsi Tumbuh terkait dengan kapasitas Nanti kan keren itu kan Nulisnya bagus Terus bisa menjelaskan dengan Histematik Nah itu harapan saya ya Jadi kalau bisa coba Satu Satu paragraf ini Coba ya Itu Bisa gak? 15 referensi Nanti minggu depan ya Tergantung kamu itu Memang anggap Saya ini sebagai tugas Apa tantangan? Change Kalau tugas Maka akan berat Waktu pak Saya masih banyak tugas kuliah yang lain Tapi kalau kamu percaya Bahwa saya ini Ingin membangun mindset Habit Habit of mind Kebiasaan berpikir Gak ada yang salah Dari panahnya Kalau nanti salah Saya akan sabar Saya akan terus berlatih Karena ini Sebenarnya baik Toh pada hal yang nilainya Suka Saya begitu ya Itu kan beda orang Orang yang akan Melakukan hal yang berbeda Ini aja Sudah sebuah kesalahan Yang mengutip Kenapa? Karena usia pengutipannya Sudah sangat tua 8 tahun yang lalu Sekadar luasanya Kalau kamu bertarung Itu ya 2 tahun Atau 3 tahun Dari sekarang 2017 Karena dari atau Itu bukan satu-satunya Orang yang bisa Mendefinisikan tentang Istilah Management Iya Banyak Tapa-tapa yang lebih terkenal Yang lebih terpercaya Ngomong tentang management Daripada dari atau Kalau kamu sendiri juga Nggak tahu Dari antar itu siapa Langsung Ngomong kutip Begitu saja Sama saja Kamu pakai Pake ya HP ya HPnya Mereknya Nggak jelas Orang Kuriga Nggak Apalagi Kalau Mengutip Dari toko-toko Yang sudah Kredibel Atau terbukti Kecerdasannya Jauh Baik Ini namanya Teori-teori yang rejai Teori-teori itu Teori yang Ya Tidak menjelaskan Benomena yang kita Tali Ada pertanyaan Atau mau nangis Apa Gimana Sanggup Atau satu Paragraf jaris Memang terlalu berat Satu alaman Satu paragraf jaris Dan kamu Saya beri pilihan Satu alaman Apa Satu paragraf Nulisnya Gak usah Coba 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 Serah kamu Yang mana Yang mana Orang nulis itu Satu Dekat Dekat dengan buku Ya enggak Coba Ini kan Mulak-mulak Kalau memang Gak suka Baca buku Ya nulis Hanya terpaksa Jadi dipaksa Dulu Sehingga Menjadi biasa Kalau sudah Menjadi biasa Menjadi bisa Menjadi biasa Ya memang tugasnya Mas Wai Mulak-mulak Kalau gak Bisa Baca buku Diskusi Dengan temannya Nyurin Orang-orang yang Pinter Di Kelas kamu Direkam Penomongannya Sering saya Gitu Dulu waktu Masjid itu Kalau diskusi Menarik Tiba-tiba Sudah jadi Tulisan Jadi Dikuskan Dengan dosen Dengan siapa Masjid ada yang Mau Tinggal Manisoro Jadi Kalau memang Coba Ya coba Nulis satu Paragraf 15 Referensi Plus ada Habisnya Bisa gak Kan sederhana Ini bukan tugas Kamu Seserah kamu Mana ya Pak Katanya Itu tadi Yang memang Begitu Cara Membangunkan Karir Memang Menurut saya Ya Masjid itu Tugasnya Yang paling efektif Apa Jadi narasumber Jadi narasumber Karena Kalau kamu Terpaksa Jadi narasumber Mesti malunya Baca Mati-matian Soalnya Nanti Kalau besok Jelek Mesti malu Wah Itu kan Membuat Membuat Kamu Kepikiran Membuat Kamu Berpikir Kepikiran Tahu Katanya Kepikiran Sama Berpikir Kalau Berpikir Itu Kita Memikinkan Kepikiran Tanpa Harus Dibujurkan Nanti Nanti Mekir Jajik Nanti Mekir 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 Habis Kelas ini Selesai Selesai Karena Mekir Tuhan Paya Oh Oh Daripada Kamu Sumpak 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 Terus juga Ketemu dosis Menyibukkan diri Referensi 15 tahun ke bawah 2021, 2020 2016, 2017 belajar ini standar UGM standar UI ya seperti itu kalau menyesal dulu tidak masuk kampus-kampus peker ya standar belajarnya seperti itu 1 paragraf 7-8 kalimat itu jadi kalimat sendirinya yang lebih kental daripada kutipaannya kalau semua kutipan apa yang boleh ini almar gimana almar jadi syarat saya juga kalau kamu gak paham dengan apa yang kamu tulis jangan ditulis apa bedanya memajukan sekolah secara lembaga dan secara struktural akhirnya gak apa akhirnya dia jadi titik kelemahan resikonya begitu nanti kalau nulis nanti dalam forum karya rimiya ya ini memang gak paham bisa ditulis nanti jadi sumber pertanyaan jadi titik kelemahan kalau kita gaya-gaya ngutip Al-Quran ya tapi pak sebelum tadi kalau misalkan kita mengutip air Al-Quran terus kita nah itu proportional gak dengan dengan konteks kalimat yang kita dengarkan artinya bertile-tile gak kadang-kadang orang itu ingin menunjukkan istamanya akhirnya dia kajiannya kepada kajian Al-Quran bukan kajian tematik yang dia tulis harus proposional perlu gak ya misalnya tentang manajemen pengembangan sekolah ini ya terus kamu sebutkan pengembangan sebabun-usul dari ayat itu gunanya atau apa kalau ngomong tentang sejarah lembaga pendidikan Islam di zaman nanti jadi relevan tapi kalau ngomong manajemen pengembangan sekolah hari ini nah di cara lempar kesannya hanya perkebalan iya akhirnya kan sama aja pizza itu enak soto itu juga enak tapi kalau bisa campur soto iya apa yang iya 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 telur itu enak mata sapi enak tapi kan juga enak telur mata sapi iya 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 Bisa ngajar, nggak bisa jadi kepala sekolah, ngajar siapa? TU TU, masih lebih keren anak VAUB Anak VAUB lebih keren, performanya lebih menyakinkan Bisa bahasanya kira-kira TU ya? Merek lebih keren TU Ya iya itu Apa yang kita tonjolkan dari kemampuan kita? Al-Quran juga nggak begitu menguasai, ya kan? Bahasa itu nggak bisa Yang bisa Pansos Tau Pansos? Tau Pansos Sosial kan? Kita aplik Beasiswa LPDP S2 Baik di dalam negeri maupun luar negeri Kuncinya apa? Nulis Ya nggak? Nah iya Coba kita lihat kalian terus karak-karak lain Ada tebakan kalian alumni MPI Keterima di Seknek Kemenang Tahun ini Namanya Alfie Ya itu tadi Ya dia bersyukurnya bisa nulis Memalakan Bukan hanya puluhan ratusan ribuan Pelamar CPN-nya seluruh Indonesia Ya Belajar dong segini Ya 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 Karena itu ya ini perlu step by step Gimana gitu? Apa? Kepala sekolah itu guru apa? Bukan guru? Semua guru yang memilih kita mencoba Semua guru yang bertanya-tanya Maksudnya tugas tambahan untuk memimpin Tugas tambahan Rektor itu dosen atau bukan? Dosen Bukan Bukan Sekonsisnya dengan jawaban awal Awal Yang pertama Siapa namul Tadi Yang pertama Yang pertama Kepala sekolah Kepala sekolah Kepala sekolah Nah Itu Rektor itu juga dosen yang diberi tugas tambahan bedanya guru dan dosen tempat pengajar bukan hanya tempat pengajar bukan hanya diajar jangan lebih tinggi penyebutan penyebutan jawaban anak kekak bapak menurut undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang disebutkan begini dosen itu memiliki tridharma perbuatan tinggi ini jawabannya, keren gak? keren tridharma perbuatan tinggi itu apa? satu, pendidikan sama seperti guru dia punya fungsi men-transfer pengetahuan pada anak dedeknya kedua meskipun dia mengajar meskipun dia mengajarnya sedikit tapi yang gak kalah padatnya itu meneliti menurut itu berat karena bisa di luar dia mengajar menurut buku yang mengawal observasi, dokumentasi tiga di samping dia mendidik, mengajar juga pengadian masyarakat menjadi tokoh menjadi guru di masyarakat menjadi teladan di masyarakat itu secara jelas tergambarkan dalam undang undang nomor 14 sedangkan guru meskipun jam mengajarnya sampai 24 jam dalam seminggu tapi tidak punya kewajiban tridharma perbuatan tinggi harus menjadi seorang peneliti ya sebagainya gitu jadi kalau dilihat jam mengajarnya guru dan dosen enak ya dosen ya cuma 12 SKS ngalah-ngalahi mahasiswanya 24 SKS ya tapi beban kerjanya tidak hanya dilihat dari situ dilihat dari komponen penelitian dan pengadil masyarakat itu cara menjawabnya saya pertanyaan kelasnya belum? dan ternyata tidak sepertinya dibayangkan di awal kan baginda saya yang paling setulisan ini kan ya karena baru kenal kalau sudah bertahun-tahun kenal ya malah menyari saya maka dimana ini saya mau diskusi begitu biasanya tapi Pak saya ingin menyatakan yang tadi Pak Pandilasi terkait latar belakang itu itu enggak relevan terhadap yang saya pelajari saat semester 1 terkait matakulah karakter ini bahwa saya jadi paragraf 1 itu menjelaskan definisi terkait jumlah kita ambil nah sekarang begini kebutuhannya untuk apa? kebutuhan untuk lomboran misalnya kan siapa segmentasi pembahasannya? oh berarti itu tergantung kebutuhan lain-lain saya saran pembahasannya siapa? tulisan yang tulisan itu begini tulisan itu yang baik itu satu menjawab penulisan masalah apa yang tapi yang terbaik apa? yang menginspirasi yang membangun kesadaran kita ya misalnya kamu kan banyak sekali kan novel ada genre ini genre ini genre ini genre genre Korea Kpop sebagainya kan tergantung siapa yang yang mengonsumsi nah sekarang kalau kamu jadi Dewan Juri Dewan Juri atau Dewan atau dosen yang mau deskripsi kamu dosen MPI baca dua tulisan tadi satu tentang definisi-definisi satu tentang fakta yang realitas yang terjadi terkait dengan kondisi manajemen Indonesia mana yang kamu bingung? lain-lain apa? kalau misalkan kita menggunakan isu bisa terkini tapi setelah itu ada penjelasannya di kalimat rakyat penjelaskan definisi itu gak apa-apa ya tergantung meramunya bukan gak apa-apa atau tidak enak gak dibaca penting gak? sesuaikan berarti menyesuaikan lainnya kamu tuh kok oke kok oke kok oke oh definisi itu enak untuk anak TK anak SMP yang gak tahu manajemen enak mereka butuh untuk anak TK SMP karena gak tahu manajemen itu apa tapi kalau komunitas mahasiswa harus bisa membayangkan siapa yang diajak ngomong kalau kamu gak bisa membayangkan siapa yang diajak ngomong ya memengaruhi kualitas penelusuhanmu kalau yang saya ajak ngomong ini anak TK gak bagus saya beri represi banyak-banyak buat apa anak TK tapi yang saya lawan adalah seorang profesor seorang yang kemudian ilmuwan saya harus membuat mereka terkesan bagaimana caranya nah harus bisa membayangkan penulis yang baik itu harus bisa membayangkan siapa yang diajak ngomong kalau yang diajak ngomong itu dosen terus saya kasih Darianto merasa teringat gak dia Darianto ini siapa nah misalnya kalau ini dari hasil observasi ditulis ini harus jelas sanat keilmuannya dan hasil observasi tanggal sekian sampai sekian di footnote-nya ini ditulis di footnote-nya bahwa itu tulis observasi tulis observasi pada tanggal berapa gitu di sekolah mana jam sekian oh no footnote-nya itu footnote-nya teori tadi ya bukan itu observasi bukan footnote teori observasi di man 2 militar pada tanggal berapa jam berapa gitu mewancara dengan bapak siapa yang ini di ruangan ini oh no itu tadi wacara dengan siapa jam berapa gitu pokoknya ini masih jelas ya observasi-observasi hasil perkulian bapak angkat kropasnya pada jam karena gak ada di buku kutipan ini saya terima pada waktu kuliah ya pulis kuliah itu namanya kejujuran akademi kutipan dialog Lee Min Ho pada film ini misalnya misalnya lihat film korea seorang bos-bos yang memimpin atau lembaga pendidikan ya itu gak ada masalah dialog pada menit keberapa ini dari justru menarik wah asik karena sumber referensi tidak hanya yang tertulis tidak hanya dari buku film hasil diskusi seminar canggungan uang kopi sebagainya pokoknya ada itu caranya medik kalau medik misalkan kalau mengutip yang jelaskan terus jelaskan teori nya orang iya si A sebagaimana dikutip oleh Angga Teguh Brasio dalam perkulian apa nah iya kan asal-usulnya kan ada teori nya si A saya kutip dalam perkulian ini tapi sebenarnya kalau kamu laca di internet mesti ketemu tokoh si A ini cuma males aja mengajar literatur di dunia maya iya kan oh iya loh oh bisa langsung nyari ke tokonya ngapain harus menter-menter kesayangan kan bisa aja pak itu tokonya siapa pak dalam bukunya apa nanya ke saya juga bisa nanya dia hanya menemukan data sekunder bukan data primer jadi berarti kamu beli barang itu bukan langsung ke anunya iya 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 melalui tangan ke pirul yang itu bisa saja terenggir bisa saja kalimatnya ada yang terputus sehingga kemudian pemahamannya tidak menjadi lebih akurat banyak itu mahasiswa itu si A sebagaimana diputip oleh si B dalam bukunya si C wah 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 ini kelahiran berputar-putar dulu karena dia tidak menemukan sumber referensinya yang pertama makanya kemampuan melacak informasi ini juga penting kalau dulu ya zamannya orang tua 80-90 ya kamu ngutip Daryanto ketika usian harus bapak bukunya Daryanto ditunjukkan ini gak lama di cek kalau ini kan ngutip dari punyanya makalah orang lain gitu kan kamu kembi paste ya kan Daryanto ini punya bukunya nah ya kan dalam punya orang lain kan Daryanto ini dalam jurnal orang lain kan bukan mbak TJF jurnal lainnya Daryanto itu Daryanto ini bukan jurnal ini buku kamu ngutip di jurnalnya kan bukunya Daryanto lainnya berarti kan bukan dari sumber pertama lainnya kalau dulu itu kalau ngutip Daryanto ya harus bawa bukunya Daryanto beneran bukan buku yang disitu ada tentunya Daryanto itu gak bener-bener bukunya bener-bener bukunya bener-bener kamu tahu tokonya Daryanto ini lho pak oh no itu lebih sulit itu kalau gak percaya kamu sayang orang-orang berpikir persen-persen yang ya yang sebu-sebu begitu perjuangannya apa arti yang susah itu kalau ngutip pendapat dari warna gri ane marisimel ane marisimel ini tokoh dari Australia orangnya dari Australia itu ada sampai ke perpusakan Australia untuk menunjukkan bahwa ini kutipan asli jangan-jangan ini bukan kutipan tokoh ini tapi diklaim tokoh itu ini perdebatannya tetap harus seperti itu kalau memperkasi teori ya sama kamu kalau minjuk baju ya ini jilbab jilbabnya ini punya punya alma ya rayasernya Paris kamu ubah jadi setel apa gitu kan tetap aja kan kelihatan terinspirasi dari punyanya jilbabnya alma kan terinspirasi yang jujur terpengaruh kan terpengaruh rayasernya ini ketujuran kadang itu itu penting bahwa dia ini menunjukkan batas mana punya saya mana mungkin yang lain bukan diklaim semua sebab orang-orang itu jatuh kadang-kadang karena persoalan itu persoalan apa namanya pelagiasi pengakuan sampai kasusnya banyak itu ada orang ya perdebatan ini pada profesor bayangkan pada profesornya satu mengklaim ini pelagiasi ini tidak itu sidangnya berkali-kali setiap sidang menghabiskan 50 buka hanya untuk satu peragam itu kisah nyata satu gak ikhlas pendapatnya dipakai kamu kayak menjembarang gitu loh kamu kalau menjembarang kalau gak menyebutkan atau minta izin pada memilihnya kan yang merasa marah merasa dicuri sama dengan itu jangan-jangan ini bukan punya Daryanto milihnya orang lain ini etika mulusnya begitu ya kalau Daryanto itu ikhlas kalau gak ikhlas nah kalau di barat itu ya sebelum kita ngutip Daryanto itu kita kirim email dulu ke Daryanto karena Daryanto masih hidup kirim kalau Daryanto oke baru kita pasang disini kusatnya tapi segitu ya dari standar yang tidak mulusnya seperti itu nah itu kita kenalkan agar kemudian sampai lebih pertama lebih waspada yang kedua ya ya seperti itulah percaturan dunia akademik bisa survive bisa berprestasi ya harus tahu peraturan-peraturan di balik itu semua biar gak kaget nanti kalau sudah sekolah S2 di luar negeri S3 lagi gajak bayaku atau kalau kamu bisa sering kali ikut lomba di kampus lain akan tahu kita tertinggal jauh ya mesti gak yakin nanti kamu itu akan menyesal sendiri kenapa dulu gak baca seperti ini gak mesti gitu kalau sudah sering ikut lomba itu mesti berkesimpulan seperti itu ada pertanyaan sama kejarah merah oke bagus kita akhiri dengan bacaan nambalah secara formal kalau gak ada pertanyaan kita akhiri bisa pulang terima kasih terima kasih